Panik attack itu sebenarnya penyebabnya bisa banyak gitu ya, tapi pasti ada triggernya, seperti itu ya. Cara untuk mengatasinya, yang pertama adalah kita cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tenang, tempat yang mungkin bisa sendiri gitu, kalau kita sedang berada di tempat umum, mungkin kita bisa pergi ke satu pojokan yang mungkin lebih tenang, lebih sepi, lebih tidak terlalu ramai di situ. Atau jika memungkinkan kita bisa meninggalkan tempat itu, kita pergi dari tempat itu, misalnya kita pindah ke ruangan lain yang lebih sepi, atau misalnya kita masuk ke mobil, masuk ke kendaraan gitu ya, gimana kita sendiri. Setelah itu, kita coba untuk menenangkan diri sendiri. Paling simpel menenangkan diri itu adalah dengan bernafas. Kita switch fokusnya, yang mungkin tadi yang bikin panik attack itu adalah fokus kita ke trigger dengan hal lain yang menyebabkan panik itu, gitu ya. Kita switch fokusnya balik ke nafas, gitu ya. Kita sadarin bahwa, oh ini kita lagi nafas, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, seperti itu ya. Lalu selain bernafas, itu fokus ke nafas gitu ya. Bisa juga dengan minum, seperti itu. Karena air itu dia punya kemampuan untuk menetralisir, termasuk untuk menetralisir emosi yang nggak nyaman, seperti yang dirasakan ketika panik attack. Ambil air, duduk, minum, seperti itu, gitu ya. Atau mungkin jika memungkinkan bisa cuci muka, cuci tangan, seperti itu. Jadi kita switch fokusnya, ya. Sehingga bisa merasa lebih fresh, bisa merasa lebih tekan, seperti itu. Sub indo by broth3rmax